Perintah Allah tuh begitu Ya Kayak kita diperintahin sholat Kayak kita diperintahin puasa Siapa aja Punya kesempatan yang sama Makanya Alhamdulillah Besok nih Bapak Ibu Yang berangkat Bareng Pak Edi, Ibu Latifah ini Ada 83 orang 83 Luabes Tapi 14 orang 14 orang gratis 14 orang gratis Malam saya ratif di Tarumajaya ya Kepala desa Pahlawan setia Bapaknya kepala desa Bapaknya bukan kepala desanya ya Orang tuanya kepala desa Itu ngumroin tetangganya 13 orang 14 orang amanya dari pulau Ya Yang tukang masak Yang tukang nasi uduk Pokoknya tetangga aja Enak ketubuh Jadi tetangga dia Ya Nah ini Satu bukti Bapak Ibu sekalian Kenapa Allah sebut Faman Faradok Menggunakan kata Man Siapa aja Dia sehat Dia sakit Dia kaya Dia miskin Allah undang Sampai Ibu bapak Nggak usah Berkecil hati Nggak usah Pesimis ya Gue sama rumah aja Masih kredit Lagi mana mau haji Bu ya Lagi mana umroh ya Itu maudah undangan Allah Jadi kalau Allah undang Pasti Allah bukain jalan Kadang-kadang kita kurang begitu yakin Terhadap undangan Allah Ya Tugas kita apa Bapak Ibu sekalian Tugas kita Minta Minta Berdoa Berdoa Sama Allah Ya Allah Undang saya Untuk menjadi tamumu Sebelum saya tutup mata Nanti Allah yang bukain jalan Ya Banyak Orang yang begitu Pak Ya Oleh karena itu Pak Edi dan Ibu Latifah ini Besok menjalankan yang wajib Jadi kata usaha jenis Jangan main-main Saya memang begitu saja Awas besok Saya larang keras Kalau ada jamaah saya Lagi tolap Dia main hp Dia selfie Dia video call Awas saya larang Ken tolap itu Bapak Ibu kayak orang sholat Syarat sah tolap berwudu Kalau dia gak punya wudu Tolapnya gak sah Ya Ibu Bapak lagi sholat Dua petrokat Hai guys Gue lagi sholat Nah gitu kira-kira ya Ya Banyak sekarang itu Di depan Ka'bah Jauh-jauh Berangkat haji Berangkat umroh Numpang apa Selfie Ya Na'udzubillah nih Biaya umrohnya mahal Kita ratibin Kita doain Diiringi dengan doa Diiringi dengan air mata Meninggalkan anak Meninggalkan keluarga Meninggalkan kerjaan Sampai sana di apa Selfie doa Ya Saya bilang sama jamaah Tenang Tenang bu Tenang Nanti waktunya Ibadahnya selesai Baru kita kasih waktu selfie Yang penting ketika lagi Ibadah Jangan dirusak Dengan kerjaan-kerjaan Yang bisa menyebabkan Ibadah kita jadi rusak Ya orang sekarang begitu Bu ya Duduk Lagi masak Foto Bikin apa Status Bu ya Ya Hah Ini artinya Bapak Ibu sekalian Saya pesen banget nih Pak Edi Bu Latifah ini ya Karena umrohnya pertama Mengerjakan yang wajib Kalau wajib itu apa Pak Wajib itu Berarti Perintah Allah Ini sangat penting Coba Bapak Ibu lihat dah Semua ayat Al-Quran Yang perintahnya Langsung dari Allah Berarti Perintah itu Sangat penting Sholat Ya Sholat kan perintahnya Langsung dari Allah Bahkan Nabi ketika Mi'raj Mendapatkan Perintah sholat Secara langsung Berarti Sholat itu Sangat penting Makanya Sholat itu Ibadah Kalau belum kita Gempor Bu ya Belum kita Apa tuh Ilang ingatan Baru boleh gak sholat Kalau masih sakit Masih Joprak di kasur Ya masih wajib sholat Karena begitu Pentingnya sholat Apalagi Zakat Penting Karena perintah Dari Allah Apa Ramadhan Puasa Ramadhan Perintah Dari Allah Nah Haji Dan Umrah Ini Adalah Perintah Dari Allah Jadi Pak Edi Bulatipa Mengerjakan Yang penting Ya Kalau yang penting Jangan apa Main-main Kalau penting Bapak Ibu sekalian Setiap Pekerjaan Setiap Perintah Allah Yang penting Itu Akan Berdampak Sama Pahala Yang besar Nih Perlu dicatat Setiap Perintah Allah Yang penting Berdampak Pahala Yang apa Besar Jadi Jangan ragu-ragu Sholat Pahalanya Besar Bahkan Sampai Sholat Itu Menentukan Nasib Kita Ketika Kita Nanti Dihisab Kan Itu Ada Hadis Ketika Nanti Kita Dipertanggung Jawabkan Yang pertama Kali Ditanya Oleh Allah Kepada Kita Bukan Berapa Kali Lu Umroh Berupan Berapa Kali Lu Haji Bukan Tetapi Yang pertama Kali Ditanya Apa Sholat Karena Sholat Ini Perkara Yang penting Kalau Sholat Bagus Yang lain Ikut Bagus Dia Punya Dampak Pahala Yang Besar Begitu Juga Ibadah Umroh Paedik Bulatifa Ngerjain Yang Wajib Pahalanya Apa Besar Jadi Pahalanya Besar Jangan Ragu Ragu Jangan Siasiakan Besok Ini Perjalanan Kami Bapak Ibu Sekalian Umroh Itu Empat Kali Dan Akan Kita Kunjungi Ke Empat Tempat Mikot Jadi Kalau Yang Udah Umroh Paham Mikot Mana Mikot Tanim 7 Kilo Dari Tanim Menuju Masjidil Haram Jirona Mikot Yang Kedua Dari Jirona Ke Masjidil Haram 24 Kilo Mikot Yang Ketiga Dari Hudaibiyah Dari Hudaibiyah Ke Masjidil Haram 22 Kilo Mikot Yang Keempat Dari Kornul Manazil Di To'if Berapa Kilo 100 Kilo Ini Empat Empat Nya Akan Kita Kunjungi Dengan Empat Kali Umroh Umroh Pertama Besok Pak Edi Bu Ustaz Latifah Wajib Hukumnya Untuk Dirinya Nawaitul Umroh Wa Ahram Tuh Biha Lillahi Ta'ala Saya Niat Umroh Dan Berihram Karena Allah Besok Umroh Kedua Udah Boleh Diniatin Buat Orang Tua Buat Saudara Apa Buat Siapa Yang Sudah Berpulang Ke Rahmatullah Badalin Dia Umroh Umroh Ketiga Umroh Keempat Boleh Untuk Membadalkan Orang Jadi Kalau Pak Edi Nasruddin Dapat Empat Kali Umroh Satu Buat Dirinya Tiga Buat Almarhum Berarti Sudah Mengumrohkan Empat Orang Sajalah Tipapun Begitu Empat Orang Artinya Hari ini Bapak Ibu Kita Iringi Doa Berangkat Umroh Delapan Orang Dua Yang Hidup Enam Yang Apa Almarhum Nanti Orang Orang Yang Kita Badal Umrohkan Yang Mereka Berada Di Alam Kubur Dapat Kiriman Pahala Umroh Kadang Kadang Ada Orang Yang Percaya Emang Nyampai Itu Pahala Umroh Ke Kuburan Nyampai Enggak Bu Kalau Orang Percaya Coba Cobain Dulu Dah Ya Ntar Laporan Ke Kita Kira Kira Nyampai Enggak Ya Saya Sering Bapak Ibu Sekalian Ya Nih Tempoh hari Waktu lagi Bulan Maret Agustus Tahun Lalu Tahun Lalu Ada Jamah Kita Dia Janda Satu Kamar Sama Istri Saya Tapi Udah Tua Bu Ya Kemana Mana Jalan Harus Dipayang Namanya Janda Juga Kemudian Pas Udah Umroh Kedua Kata Ibu Itu Ustaz Ono Katanya Suami Saya Tolong Badalin Umroh Apa Ya Hari Itu Saya Badalin Bu Malamnya Lakinya Dateng Nemuin Bininya Iya Dateng Dia Nemuin Istrinya Kata Istrinya Lah Ngapain Saya Lagi Umroh Senyum Doang Bu Senyum Lihat Bininya Bahwa Kalau Tadi Siang Dikasih Pahala Umroh Kata Saya Itu Bu Haji Almarhum Yang Di Alam Kubur Dia Sudah Senang Dia Sudah Bahagia Karena Istrinya Udah Mengirimi Pahala Umroh Ini Yang Saya Maksud Tadi Depan Kenapa Bapak Ibu Saya Belang Angkat Tangan Berdoa Berdoa Minta Haji Minta Umroh Kita Sampai Dikobul Doa Kita Lagi Hidup Alhamdulillah Sampai Doa Kita Dikobul Kita Dalam Kubur Alhamdulillah Tugas Kita Mbak Pokoknya Minta Ya kan Ya Allah Panggil Saya Untuk Menjadi Tamumu Sampai Mati Bu Sampai Mati Kita Ternyata Belum Bisa Berangkat Nggak Tahunya Anak Mantuk Cucu Duitnya Banyak Nih Pausat Saya Badalin Buat Orang Tua Saya Haji Itu Doa Kita Dikobul Berangkat Haji Saat Kita Sudah Berada Di Alam Kubur Tuh Ya Dulu Ada Jama saya Bu Dari Wates Dari Wates Orang Susah Orang Susah Anaknya Setiap Hari Kerjaannya Nyari Ikan Ke Sungai Sungai Dulu Kan Zaman Dulu Ikan Banyak Dikali Setiap Hari Nanggok Nanti Hasil Ikannya Dia Jual Keliling Lagi Ketika Dia Keliling Itu Ikan Masih Tinggal Sebungkus Kata Dia Dada Gue Antrin Aja Ke Rumah Nya Gua Kena Orang Betawi Nya Bu Ya Satu Bungkus Diantrin Ke Rumah Ibunya Nyampai Di rumah Ibunya Assalamualaikum Nya Nya Nenek Kemana Sini Orang Assalamualaikum Kagak Adai Nyaut Ya Masuk Aja Kedalam Orang Emanya Bu Nek Nek Mana sih Nggak ada Pas udah lama Ngapa lo Kegembretan Baik Gitu ya Orang Betawi kan begitu Karena kegembretan Bu Emangnya Kambing Kegembretan Ikan Ikan Pinggir Kali Doanya Lagi Minta Apa Haji Minta Haji Coba Bayangin Makan Aja Susah Doanya Minta Apa Haji Kagak Tahunya Bu 20 tahun Kemudian 20 tahun Kemudian Itu Anaknya Datar Umroh Amas Saya Datar Haji Pas Lagi Di kamar Sekamar Saya Ini Berkat Doan Mas Saya Waktu itu Mas Saya Lagi Susah Dulu Kapan 20 tahun Yang Lalu Karena Muda Meninggal Itu Ibunya Doanya Seperti Haji Alhamdulillah Eh Pak Kebunnya Kena Tower Sekali Perpanjang 500 Juta Kali Perpanjang 500 Juta Umroh Berkali Kali Masih Mampu Umroh Juga Haji Juga Saya Bila Emang Masih Ada Manya Udah 20 tahun Yang Lalu Umroh Haji Ini Berkat Doa Orang Tua Jadi Tidak Mesti Bapak Ibu Sekali Doa Yang Hari Ini Kita Minta Hari Itu Allah Kabul Ternyata Allah Kabul Saat Sudah 20 Tahun Yang Akan Datang Allah Kabul Ternyata Saat Kita Sudah Berada Di Alam Kubur Jadi Jangan Pernah Ragu untuk Mengangkat Tangan Ya Tugas Kita Meminta Gak Taunya Bu Ya Di Umrohin Juga Itu Emaknya Dihaji In Juga Nah Itu Yang Saya Maksud Tadi Bahwa Kita Bisa Haji Bisa Umroh Ketika Kita Sudah Berada Di Alam Kubur Yang Penting Tugas Kita Apa Meminta Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'al Nah Sekarang Bapak Ibu Sekalian Saya Yakin Ya Punya Orang Tua Belum Pergi Haji Belum Pergi Umroh Sudah Ada Di Alam Kubur Kita Sekarang Jadi Anak Ekonominya Bagus Alhamdulillah Rumahnya Bagus Punya Kendaraan Bagus Pekerjaan Bagus Gajinya Bagus Lagi Ada Kesempatan Nih Ustaz Saya Titip Orang Tua Saya Umrohin Kiram Dia Di Alam Kubur Padahal Orang Yang Sudah Berada Di Alam Kubur Lagi Menanti Menunggu Kiriman Terbaik Dari Anaknya Tuh Ntar pulang Bu Bu Ntar pulang Nelihat Di Bokasur Intip Ada gak Duitnya Buat Badal Umroh Kira-kira Di Bokasur Nyimpen Duit Atau Nyimpen Bangsar Nah Para Bapak Dan Ibu Hadirin Dan Hadir Sekalian Jadi Kembali Dia Pak Edi Ibu Latifah Menjalankan Yang Wajib Kalau Wajib Itu Perintah Allah Penting Kalau Perintah Allah Penting Dampaknya Pahalanya Besar Kalau Pahalanya Besar Berpeluang Segala Doanya Tidak Ditolak Oleh Allah Tuh Masih Lanjutan Jadi Perintah Allah Perintah Allah Itu Penting Kalau Penting Pahalanya Besar Kalau Pahalanya Besar Sangat Berpeluang Doanya Tidak Ditolak Allah Makanya Dalam hadis lain Nabi bilang Apa Al-Hujjaj Wal-Ummar Wa-Fdullah Wa-Insa'alu U'tu Tuh Kata Nabi Kalau Dia Jadi Jama Haji Dia Udah Jadi Jama Umrah Ada Empat Yang Nabi Sudah Jamin Yang Pertama Wa-Insa'alu Kalau Pak Edi Ibu Latifah Minta Sama Allah Pasti Allah Berikan Itu Jaminan Dari Nabi Yang Kedua Wa-Inda'au Kalau Pak Edi Ibu Latifah Berdoa Pasti Doanya Allah Kabul Yang Ketiga Wa-Inda'u Kalau Pak Edi Ibu Latifah Beristighfar Saking Banyak Dosa Yang Dia Punya Hanya Istighfar Yang Dia Baca Setiap Istighfar Yang Dibaca Allah Ampuni Dosanya Itu Jaminan Tamu Allah Ini Yang Keempat Wa-In Anfaku Uhlifu Kalau Pak Edi Ibu Latifah Keluarin Cuan Cuan Biaya Umrah Mahal Dikeluarin Puluhan Juta Hari Ini Biayanya Mahal Dikeluarin Untuk Menjadi Tamu Allah Nabi Jamin Biaya Yang Dikeluarkan Sebagai Infak Allah Ganti Dengan Pengganti Yang Lebih Baik Nah Ini Jaminan Dari Nabi Jadi Jangan Ragu Ragu Ya Karena Ini Yang Bilang Siapa Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Maka Besok Tugas Fahidi Tugas Ibu Sajal Latifah Ya Minta Sama Allah Ya Kita Kan Pak Berdoa Ya Bu Ya Setiap Hari Pasti Berdoa Maka Kata Imam Saya Sabik Kapan Kata Imam Saya Sabik Dalam Fikhus Sunnah Kalau Kalian Pengen Doanya Cepat Dikobul Allah Cepat Dikobul Allah Ya Kita Kan Pengen Doa Kita Cepat Dikobul Jangan Sampai Nunggu 20 Tahun Tuh Kayak Orang Wapas Tadi Ya Satu Kata Kata Mas Sabik Isi Perut Anda Dengan Yang Halal Ya Itu Penting Kalau Ada Satu Butir Beras Satu Butir Jengkol Bu Lagi Belanja Jengkolnya Boleh Nyong Ya Satu Butir Bawang Satu Batang Cabai Dia Tidak Halal Haram Ibu Bapak Makan Buat Istri Suami Makan Itu Menyebabkan Ibadah Kita Ditolak Allah Boroboro Apa Mabrur Ya Ditolak Gara-gara Ada yang Haram Ini Kalau Cerita Saya Ceritain Tentang Nabi Ibrahim Ketika Pulang Dari Mekah Menuju Palestina Wah panjang Itu Ceritanya Ya Ya Itu Sarat Pertama Dari Imam Saya Sabik Kalau Pengen Doa Kita Diapain Kobun Sarat Yang Kedua Ini Kata Imam Saya Sabik Cari Tempat Tempat Yang Mustajab Ya Tempat Mustajab Ini Hanya ada Di Mekah Dan Madinah Multazam Depan Kakbah Hijir Ismail Di Samping Kakbah Ketika Ketika Toaf Sofa Di Bukit Sofa Berdoa Di Bukit Marwah Berdoa Ketika Sedang Sa'i Berdoa Kemudian Di Arafah Berdoa Di Muzalifah Berdoa Di Mina Berdoa Di Raudah Berdoa Ini Tempat Tempat Busajab Nah Tempat Tempat Ini Akan Dikunjungi Oleh Orang Orang Yang Menjadi Tamu Allah Maka Manfaatin Saya bilang Tugasnya Pak Edi Besok Mabuh Latif Konsentrasi Sama Doa Yang Ketiga Kata Emang Saya Sabit Kalau Doa Kita Pengen Dicebut Dikabul Allah Cari Waktu Waktu Yang Mustajab Nah Ibu Bapak Kan Ribet Susah Rasanya Bisa Nyari Tempat Yang Mustajab Kita Allah Kasih Peluang Allah Kasih Kesempatan Biar Berdoa Kita Cepat Dikabul Allah Cari Waktu Yang Mustajab Banyak Sepertiga Malam Hari Malam Jumat Bulan Ramadhan Satu Bulan Penuh Itu Waktu Waktu Yang Mustajab Tugas Kita Angkat Tangan Berdoa Nanti Allah Yang Mengijabah Allah Yang Mengkabul Ya Makanya Dalam Surah Al-Fateha Apa Bu Konsepnya Konsepnya Iyakana Budu Wa Iyakanas Ta'in Ini konsepnya Tuh Nyembah Dulu Kepada Allah Beribadah Dulu Kepada Allah Deketin Dulu Allah Baru Setelah Itu Iyakanas Lu Minta Permintaan Lu Gitu Bu Lah ini Meminta Doang Ibadah Kagak Sholat Kagak Puasa Kagak Iyak Jawa Madik Kabul Allah Jadi Kata Allah Ibadah Dulu Maksimal Kepada Allah Baru Iyakanas Sa'in Mintalah Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mudah-mudahan Ini ya Pak Edi Bulatifa Dalam rangka Beribadah Kepada Allah Maka Kunci Ibadah Yang Diterima Apa Bu Mukhlisina Lahuddin Harus Betul-betul Dasarkan Apa Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Pak Edi Bulat Ikhlas Udah Karena Allah Jangan Pengen Dipandang Orang Dinilai Orang Nilai Orang Surat 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 Khusus Buat Pak Edi Dan Usaja Latifah Ya Biar Allah Kasih Panjang Umur Sehat Wal Afiat Perjalanan Lancar Anak-anaknya Di rumah Dalam Bimbingan Dan Lindungan Allah Subhanahu Dan Kembali Dengan Selamat Al-Fatihah Al-Fatihah Wa Kulli Niatin Salihah Wa Ilah Hadratin Nabi Al-Fatihah Alhamdulillah Nasyatan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyakan Abu Dua Iyakan Nasta'in Nuhdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladina Ananta Alayhim Al-Makdubi Alayhim Walad Al-Dalin Amin Pateha yang kedua Bapak Ibu sekalian Husuk Saya selalu mengajak Ayo Bu Bapak Niatin Pateha ini Untuk diri Bapak Ibu Masing-masing Ya Dengan karamah Mu'jizat Surat Al-Fatihah Ya Allah Undang saya Untuk menjadi Tamumu Ya Dengan keberkahan Majlis Ratibul Haddad Ya Allah Undang saya Untuk menjadi Tamumu Ayah Bu Bapak Ibu Niatin Masing-masing Ala hadiniah Wa kullin niatin Salihah Wailah Hadratin Nabi Al-Fatihah Audhulillah Nasyatan Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Liq Yawmiddin Iyakan A'bud Iyakan Asta'in Nuhdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzi Na'anam Ta'alayhim Al-Mathumi Al-Layhim Al-Lat Al-Lin Amin Bapak Ibu Sekalian InsyaAllah Kami nanti akan berangkat Tanggal 4 Agustus Hari Jumat Habis sholat Jumat Pelepasan Di Ayasan Saya Habis sholat Jumat Kemudian langsung Kita pelepasan Sholat Ashar Berjamaah Di Ayasan Saya Ayasan Wafiz Al-Lamin Center Kemudian langsung Menuju Bandara Soekarno Hakta Jam 7 Malam Kita tiba Di bandara Langsung Kita masukkan Ke restoran Untuk Melakukan Sholat Maghrib Dan Isya' Di jamat Akhir Karena di samping Restoran Ada musholah Ya kan Setelah sholat Kita makan malam Di restoran Makan malam Dibagiin Paspor Name tag Dan lain sebagainya Jam 00 Nanti baru Take off Menuju ke Kota Jeddah Ya perjalanan kami 11 hari 11 hari bu Rute nya Dari Jakarta Sampai ke Jeddah Jadi Jeddah Jem 6 pagi Kemudian langsung Kita keliling Kota Jeddah City tour Sambil berziarah Ke makam Istrinya Nabi Adam Siti Hawa Setelah itu Check in hotel Jadi kita tinggal Di hotel dulu Satu hari Satu malam Kenapa bu Istirahat Ya Kalau Pak Edi Bulatipa Masih seger Masih muda Oleh nenek Nenek Jadi besok ada Berangkat 83 orang 36 nya Aki-aki Sisanya Perempuan Ya Berarti kalau 83 diambil 36 Berapa bu Hampir 47 ya Itu perempuan semua Dan sebagian besar Nenek Nenek Ya Tau sendiri Nenek Nenek Maya Ya kan Udah makan Nek Belom Padahal habis makan Ya Gitu ya Makanya Yang nenek Yang ibu-ibu Itu nanti Langsung Dipimpin Ya dibimbing Oleh istri saya Al-Muqarah Mau saja Hajau Satun Hasanah Nanti perempuan Karena sekarang bu Mekah dan Madinah Ya sama Solat lima waktunya Udah misah Laki dan perempuan Ya laki dan perempuan Udah misah Maka kita butuh Atau wajib Ada pembimbing Perempuan Ya Kalau gak ada perempuan Gak bisa Oh laki doang bu ya Jadi nanti Dijedah seharian Besoknya Baru kita langsung Menuju ke kota Mekah Jadi saya selalu Membuat program bu Melaksanakan Ibadah umrah Terlebih dahulu Ke Mekah dulu Ke Mekah selesai Melaksanakan umrah Empat kali Baru kita ke Madinah Nah Madinah nanti Kalau udah pada tepar ya Masih mendingan dah Madinah mah ya Udah gak ada umrah Karena itu Saya pesen banget sama jamah Sehat Sehat Karena kegiatan kita full Rapet Rapet gitu Kegiatan rapet Karena tiap hari umrah Tiap hari hari ini kesono Besok kesono Besok kesono Besok kesono Kalau fisiknya kurang sehat Maka pasti ada kegiatan Yang ia tidak ikut Ya kan Oleh karena itu Saya katakan tadi Mohon doanya Insya Allah Bapak Ibu sekalian Nanti perjalanan kami Bapak Ibu bisa saksikan Tinggal buka channel Youtube Klik nama saya Nur Anwar Amin Perjalanan sudah kita Liput semuanya Di channel Youtube saya Ya kan Dan insya Allah Kami akan berangkat lagi Nanti di akhir Oktober Silahkan mungkin yang Pengen berangkat di akhir Oktober Nanti akan berangkat Berangkat lagi nanti Di Januari Nanti berangkat lagi Di awal Ramadan Jadi kalau pengen Dapat pahala Haji bersama Nabi Bu ya Ini haji bersama Nabi Maka umroh lah Di bulan Ramadan Ya Nanti umroh Ramadan Alhamdulillah Bu Kalau awal Ramadan Awal musim Masih musim dingin Awal musim dingin Enak lah tuh Kalau sekarang Sedang panas-panasnya Ya Agustus ya Kalau di bulan Maret Udah masuk musim dingin Enak Puasa musim dingin Itu enak Kenapa Siangnya Sebentar Malamnya yang panjang Ya Kalau puasa musim dingin Siangnya sebentar Malamnya yang apa Panjang Kalau musim panas Siangnya yang panjang Malamnya yang sebentar Beda sama di kampung kita Ya puasa Bulan itu Sama aja jamnya ya Senang gak Berubah-rubah ya Oleh karena itu Saya ucapkan terima kasih banyak Terutama Pak Edi Dan Ibu Latifah Terlalu bergabung bersama Yayasan Wafiz Alamin Center Mudah-mudahan hari ini Menular 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 Kalau hari ini ratip Bulan depan Udah ada yang ratip lagi Ya Dari Kapling Apa ini Al Barokaya Mudah-mudahan bisa Menular Semakin sering Kita hadir di majlis Ratipul Haddad Semakin menular Semangatnya ya Emosinya Terima kasih Bapak Ibu sekalian Sekali lagi mohon maaf Hadanallah Waikum ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh